Musibah kebakaran ini terjadi di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara pada Selasa Siak. Dengan cepat, sejumlah unit mobil pemadam kebakaran BPBD Kutai Kartanegara diterjunkan ke lapangan untuk menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke sejumlah bangunan tempat tinggal yang padat penduduk. Dengan dibantu tim relawan Balakercana, Rescue Satpol PP Kukar, Polres Kukar, dan Kodim 0906 Tenggarong Api pun berhasil dipadamkan. Dari peristiwa tersebut, sebanyak dua unit bangunan tempat tinggal serta tujuh kios ludes terbakar. Dan dua rumah warga sekitar lokasi kejadian rusak ringan, dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kios buah, ya kios buah juga. Di sini rata-rata semua kios buah, mulai dari ujung sini sampai ke sana. Berarti tidak ada tempat tinggal Pak ya? Ada tempat tinggal satu, yang tingkat itu kayaknya satu, yang tempat tinggal, yang lain semuanya kios buah. Kios-kios buah. Untuk korban jiwa tidak ada sampai sekarang. Jam 13.53, sekitar itulah 53, pokoknya diantara 13.53. Kalau asal api Bapak melihat dari mana Pak? Saya tidak tahu, ada asal api, jalan jelas, ada asap, kelihatan dari rumah, langsung ke sini lari. Untuk penyebab kebakaran belum dapat dipastikan dan masih dalam penyelidikan kepolisian, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Kartanegara, Fairo Zabadi, Ainews melaporkan.